Saudara selain meresmikan jalan tol Presiden Jokowi Dodo Jumat Siang meninjau pasar Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan warga sudah berkerumun di luar pasar Parung Kuda. Mereka antusias menyambut kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Seperti biasa, saat kunjungan Jokowi tak lupa membagikan kaus dan sembako. Warga bahkan mencoba menerobos berikada pengamanan demi bisa bersalaman dan mendapatkan kaus serta sembako dari Presiden. Pada kunjungannya ke pasar Parung Kuda, Presiden Jokowi sekaligus mengecek kondisi harga baharang pokok. Saat masuk ke dalam pasar, Jokowi sempat berdialog dengan para pedagang. Dari hasil pantauannya, harga bawang merah di Sukabumi mengalami penurunan. Sementara harga bawang putih mengalami sedikit kenaikan. Jokowi akan menindak lanjuti terkait harga bawang tersebut bersama para menteri. Dan ada momen menarik saat Presiden Jokowi Dodo meninjau pasar Parung Kuda di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saudara, Menteri PUPR Basuki Hadimulyo. Hadimulyo, maksud kami, sempat jajan keong sawah atau tutut di pasar itu. Penasaran Presiden Jokowi meminta tutut yang dibeli Menteri Basuki. Saat ditanya apa yang dibelinya, Menteri Basuki menjawab tutut. Dia mengatakan keong sawah itu disebut bagus untuk pertumbuhan rambut. Terima kasih telah menonton!